Musibah banjir yang melanda kota Sorong beberapa pekan kemarin tidak hanya mengakibatkan kerugian materi namun juga meregut korban nyawa Salah satunya adalah Afandi Hattaul, warga negeri Seid, kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang bekerja sebagai tenaga pendamping program keluarga harapan atau PKH di kota Sorong Koordinator PKH Regional Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Jurubicara Gubernur Maluku Aziz Tuni juga ikut bersama rombongan menyambangi rumah duka di Desa Seid, kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah menyerahkan donasi yang dikumpulkan oleh seluruh SDM PKH se-Indonesia Donasi ini sebagai bentuk kepedulian sesama SDM PKH se-Indonesia Terima kasih banyak untuk SDM PKH, seluruh SDM PKH di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan seluruh-seluruh Indonesia terima kasih banyak atas bantuan untuk almarhum dan istri dan anak-anaknya terima kasih banyak, terima kasih banyak Berarti nanti balik lagi ke Sorong atau bagaimana? Insya Allah nanti baru Afandi Hatau adalah tulang punggung ekonomi bagi keluarganya pergi meninggalkan dua anak yang masih balita tentu menjadi beban berat bagi istrinya Istrinya sangat berterima kasih atas donasi yang dikumpulkan SDM PKH se-Indonesia Nantinya donasi ini akan digunakan untuk keperluan anak-anak dan menyambung hidup Terdi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton